Terima kasih telah menonton! Aman sedang sibuk ya? Enggak. Ayo, ayo, ayo. Duduk, duduk. Ada apa, Gia? Iya nih, di sekolah tadi, Gia baru saja mempelajari sistem peredaran darah manusia. Dan kebetulan sekali, sewaktu sepulang sekolah, Gia bertemu dengan kakek abu yang sedang menahan rasa sakit di badanya. Lalu kami ngobrol tentang jantung dan darah, dan memutuskan untuk main ke rumah paman. Oh, gitu. Abu Bakar, bintitan. Panggil saja kakek abu. Saya, Dadan. Adik mamanya, Gia. Dipikir-pikir. Kenapa, kek? Kalau dipikir-pikir, bukan cuma rumah saja yang terbuat dari bilik. Ternyata, jantung juga mempunyai bilik. Itu makna. Denotasi. Tapi, bilik yang dimaksud dalam jantung berfungsi memompah darah ke seluruh tubuh dan paru-paru. Jadi, di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup yang berdaun dua, yang disebut valvula bikus pidalis. Dan di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup yang berdaun tiga, yang disebut valvula trikus pidalis. Kakek mengerti, kan, sekarang? Iya, iya. Tapi, kakek mau tanya, nih. Bagaimana caranya jantung bekerja? Begini, kek. Jantung punya dua serambi. Serambi kiri dan kanan. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida, mengembang lalu masuk ke serambi kanan. Sedangkan darah yang banyak mengandung oksigen, dari pembulu balik masuk ke serambi kiri. Terus. Serambi jantung menguncup dan bilik mengembang, sehingga darah mengalir ke bilik. Terus. Terus. Setelah itu, bilik jantung menguncup, sehingga darah dari bilik kiri yang kaya akan oksigen, akan dipompak seluruh tubuh. Sedangkan darah yang dari bilik kanan yang kaya akan karbon dioksida, akan dipompak ke paru-paru. Begitu seterusnya jantung bekerja, memompak darah, kek. Bilik yang dimaksud dalam jantung, berfungsi memompak darah ke seluruh tubuh dan paru-paru. Jadi, di antara serambi kiri dan bilik kiri, terdapat katup yang berdaun dua, yang disebut Falvula Bicus Pidalis. Dan di antara serambi kanan dan bilik kanan, terdapat katup yang berdaun tiga, yang disebut Falvula Tricus Pidalis. Apa nama katup yang berdaun dua, yang terdapat di bilik kiri dan serambi kiri? Terima kasih telah menonton!